Dalam kasus pembunuhan terhadap RHW terkuat bahwa korban dan tersangka ini diduga saling mengenal melalui salah satu aplikasi media sosial kencan online. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, media sosial ini sedianya menjadi sarana bersosialisasi yang dapat menembus sekat ruang dan juga waktu. Media sosial mampu menjadi wadah bersosialisasi dan memperluas jaringan pertemanan meski jarak yang berjauhan. Namun demikian perlu kewaspadaan saat berkenalan dengan orang-orang baru melalui media sosial atau secara online. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama psikolog klinis dan forensik Kassandra Putranto. Selamat petang Pak Kassandra atau Mbak Kassandra. Mbak Kassandra ini di masa teknologi semakin canggih semuanya serba online termasuk juga interaksi apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya Mbak. Namun di sisi lainnya ini banyak sekali kasus kekerasan, penipuan, bahkan pembunuhan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang awalnya bertemu di dunia maya. Ini apa penyebabnya? Mengapa bisa terjadi kejahatan seperti ini Mbak? Jadi dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman, singkat kejahatan juga semakin canggih. Mengisi canggihan teknologi. Jadi yang jelas pelaku itu, penjahat itu, tersangka pelaku itu memang kan mencari korban. Nah, mencari korbannya juga tidak melalui cara yang konvensional lagi, juga saja memanfaatkan teknologi. Nah, persoalannya akan sekarang bagaimana kita memiliki kemampuan untuk lakukan seleksi, memiliki pengetahuan untuk mencari korban. Kita bisa menilai saja, bisa menentukan mana yang bisa dilangjutkan atau dijajaki atau tidak, terutama karena akses ini menjadi semakin besar. Dari lagi, tadi juga, ya, bahwa tingkat kejahatan itu tidak hanya terletas membunuh, tapi benarnya sudah mulai dari yang paling kecil, penipuan, kemudian kekerasan, pelecehan. Tapi akhirnya... Halo Mbak Kassandra, masih bisa mendengar suara kami, Mbak? Ya, ya, saya dengar. Ya, silakan, silakan Mbak. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kembali lagi bahwa dengan kemajuan teknologi, ternyata memang akhirnya para pelaku kejahatan itu juga mengikuti kecanggihan. Mereka mengejar korban melalui berbagai media untuk bisa mendapatkan akses terhadap korban. Nah, tentu saja tergantung bagaimana korban ini atau masyarakat bisa jeli dan kritis untuk melindungi dirinya. Karena punya akses yang terbuka lebar ini, orang bisa saja melakukan tindak kejahatan mulai dari penipuan, pelecehan, kekerasan seksual, sampai pembunuhan. Ya, Mbak Kassandra, ini kan tadi sempat menyebutkan bahwa memang tidak hanya teknologi yang semakin canggih, tetapi pelaku juga semakin canggih dalam tanda kutip melihat peluang, katakanlah. Lalu bagaimana, Mbak, Anda melihat fenomena ini? Ya, inilah kembali lagi bahwa kejahatan itu mengikuti teknologi juga, bahkan semakin canggih, semakin rumit modusnya. Nah, persoalan yang akan kembali lagi yang perlu dijajaki adalah dalam apakah memang ada unsur perencanaan atau ini adalah sebuah pembunuhan sponsor. Nah, itu sibuk dalam sebuah pemeriksaan. Tentu saja apabila ternyata bukan kontak, ada unsur perencanaan, tentu saja. Kan mengandung konsekuensi hukum yang lebih berat. Ya, lalu Mbak Kassandra berarti kembali lagi, apalagi saat ini di masa pandemi begitu memang banyak sekali interaksi kita dilakukan secara virtual ataupun daring. Jadi kalau begitu, kalau dibandingkan nih Mbak, lebih aman berkenalan secara langsung atau di dunia maya? Saya kira sama saja, bahwa setiap saat itu kita berkenalan sama orang lain itu harus selalu tetap wastada, jangan mudah terbuai. Terutama yang menjadi permasalahan adalah ketika para paku itu sangat mampu untuk mengenali korbannya. Jadi korban ini diketahui kelemahannya apa, lalu kemudian bagaimana cara menjeratnya, dan bagaimana kemudian menjebak di dalam sebuah situasi tertentu yang akhirnya memang dipengaruhi oleh kelengahan. Ya, ketika orang itu lengah, lalu kemudian tidak mempelajari atau memastikan lapang-lagi, mungkin ada harapan yang tinggi untuk bisa punya pasangan. Karena kan kita ketahui banyak, itu kan punya kriteria sendiri-sendiri ya, ada beberapa yang kita ketahui. Nah, ada yang khusus memang untuk mencari pasangan. Nah, tentu harapannya bisa mencari pasangan yang bisa diajak sampai lama gitu, yang sedang serius gitu. Tapi kenyataannya kan sekarang, dalam kemudian diperhatikan adalah ada dampak marketing di mana disampaikanlah promisi bahwa dari aplikasi ini ternyata bisa sampai menikah dan bisa sampai panjang. Padahal itulah yang justru akhirnya menurunkan kewaspadaan orang-orang. Oke, nah kalau begitu ini kan memang berbicara mengenai media sosial, apalagi aplikasi kencan online begitu yang memang mempertemukan dua orang atau lebih begitu. Nah, ini kan cair sekali mbak, tidak bisa dihindari juga begitu. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan agar aman berteman di dunia maya mbak? Ya, yang jelas tentu saja harus pasti dipastikan ya, harus selalu diketakuin. Siapapun yang berada dalam dunia maya, belum terkenalkan diperhatikan khas, apapun yang disampaikan itu juga belum tentu benar. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi pertimbangan setiap orang untuk sebelum bisa melangkah lebih jauh ke hubungan serius gitu. Nah, ini persoalannya ketika mungkin karena sudah berharap, sudah dijanjikan gitu ya. Nah, ini ada tebakan. Kalau saya menilai juga ada tebakan yang sering terjadi. Walaupun untuk kasus ini tetap harus dibuktikan ya, tetapi ada fenomena di mana banyak laki-laki dan perempuan yang banyak juga perempuan juga banyak menjadi korban ketika dijebak untuk menikah dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ternyata menjadi korban penipuan atau bahkan kekerasan dan bahkan berakibat. Mbak Kassandra, tadi berbicara mengenai kewaspadaan begitu kan berarti faktor yang harus diperhatikan adalah kita sebagai penggunaan. Apa saja Pak Mbak yang bisa kita lakukan begitu? Karena kalau berbicara mengenai dunia sosial biasanya kan orang memang cenderung untuk mengunggah banyak hal gitu. Apakah hal-hal apa yang harus diperhatikan? Ya itulah, tadi kita harus hati-hati bahwa siapa berada di tempatnya belum tentu memberikan identitas asli. Tidak semua informasi bisa langsung kita buka, langsung kemudian kita percaya begitu saja. Kemudian yang ketiga tentu saja harus melihat rekan jejak, latar belakang dipastikan sebelum bisa melangkah atau meningkat kepada hubungan yang lebih serius. Lalu kemudian juga tentu harus ada semacam mungkin meriksa tentang teman-temannya, teleponnya, rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Dan jangan terlalu mudah percaya. Karena sekali lagi kita banyak sekali contoh-contoh saat ini yang sudah sangat merugikan, di mana orang terjebak dalam tipu daya dan rayuan begitu yang sehingga akhirnya justru menjadi penyesalan. Ya baik, terima kasih Mbak Kassandra Putrantov, psikolog, klinis, dan forensik sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!